Serangan Israel dan Hezbollah yang masih berlanjut setiap harinya di perbatasan memicu kebakaran yang melanda hutan dan lahan pertanian di kedua sisi garis depan. Kebakaran tersebut menghanguskan ribuan hektar lahan di Lebanon Selatan dan Israel Utara. Hal itu menjadi salah satu tanda paling nyata dari meningkatnya konflik di perbatasan kedua negara. Kemungkinan yang semakin nyata juga terlihat akan terjadinya perang skala penuh antara Israel dan Hezbollah. Sementara itu kebakaran di Lebanon dimulai pada akhir April, lebih awal dari musim kebakaran biasanya dan melanda sebagian besar wilayah pedesaan di sepanjang perbatasan. Leren Gunung Meron, gunung tertinggi kedua di Israel, dan rumah bagi pangkalan udara itu terputus oleh tiga bekas kebakaran baru. Beberapa orang pun khawatir kebakaran yang dipicu oleh konflik yang lebih besar akan menyebabkan kerusakan permanen pada lahat. Salah seorang penjaga taman khawatir kehancuran baru saja dimulai. Di Ketawi, Hezbollah dan Israel telah saling baku tembak di daerah perbatasan sejak meletusnya perang antara Israel dan Hamas di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Di Israel Utara, 16 tentara dan 11 warga sipil dilaporkan tewas. Sementara di Lebanon, lebih dari 450 orang, termasuk sebagian besar pejuang dan 80 warga sipil serta non-kombatan telah terbunuh. Terima kasih telah menonton!